Kenapa Bang Faizal keras sekali? Tidak ada yang bisa disanggah dari argumen saya. Betapa bodohnya kita, betapa tololnya kita, kita memberikan segala sesuatunya untuk sebanyak-banyaknya kemakmuran negara Tiongkok. Kesian presiden kita kalau disesat-sesatkan dengan cara seperti itu. Pak Luti masalahnya satu, konflik kepentingan. Dia tidak membantah. Terima kasih sudah mampir ke rumah perubahan. Terima kasih sama-sama. Senang bisa ke sini dengan situasi yang alam kayak begini ya. Kami menanam ini sekitar 15 tahun, sampai hari ini kami masih menanam pohon. Yang kami tanam bukan pohon-pohon kecil, tapi pohon-pohon besar. Kemudahan. Bang Faizal baru saja bikin penjelasan bahwa ini tidak dalam ruang hampa. Apa yang Pak Faizal maksud tidak berada dalam ruang hampa? Narasinya ya, narasinya pemerintah itu mengatakan investasi luar biasa. Bahkan ada Menko Investasi, ada Menteri Investasi, gitu. Semua luar biasa, gitu. Kenyataannya pertumbuhan investasi melemah terus. Nah, kemudian daya saing kita juga merosot. Diiringi oleh menurunnya indeks persepsi korupsi. Jadi, memburuk korupsinya. Indeks demokrasi juga memburuk. Konflik of interest ada di mana-mana. Fasted interest ada di mana-mana. Tidak jelas lagi antara penguasa dengan pengusaha di satu badan, gitu ya. Dalam situasi seperti itulah muncul smelter nikel ini. Saya sama sekali tidak mempermasalahkan siapa yang investasi di sini. Nah, kebetulan dari China. Jadi, ini tidak ada urusan rasisme. Jangan dilihat nikel ini sebagai persoalan bisnis semata atau ekonomi semata secara teknis, gitu. Tapi, dia ada di ruang yang kita sedang tidak baik-baik saja, gitu. Dan dunia sedang mengalami satu perubahan besar. Kenapa dia muncul rasis, ya? Apa karena Bang Faisal dalam video itu pernah mengatakan, China-China itu yang diuntungkan. Maksudnya China-China itu adalah China, ya? China sebagai entitas negara. Sebagai entitas negara yang invest smelter di Indonesia. Kalau saya salah satu anggota Dewan Pakar Organisasi Tionghoa yang namanya Inti. Inti. Dan sahabat-sahabat. Saya banyak yang Tionghoa sahabat. Jadi, tidak ada hubungannya dengan rasisme, dengan itu. Tidak ada hubungannya. Jadi, tolong jangan terlalu ada-ada lah. Dan ini adalah investasi China, salah satu yang terbesar di Indonesia. Tetap Singapura yang paling besar, nomor dua, nomor tiga China. Tapi China juga investasi lewat Hong Kong, investasi lewat Singapura. Faktanya saya rasa China sudah yang terbesar. China yang terbesar. Di mana persoalannya? Kenapa China besar terus kemudian kita jadi masalah? Bukan masalahnya pada China. Bukan masalah China. Bukan masalah China. Governance di kita. Governance di kita yang mengakibatkan pada nikel itu antara lain. Betul. Jadi, kita memberikan segalanya, hampir segalanya, kepada investor dari China itu. Jadi, kita larang biji nikel kita. Kemudian, pemerintah melarang ekspor biji nikel. Kita tidak ekspor barang mentahnya. Oke, kita sepakat kan itu. Nah, tapi ya, hitung-hitungannya seperti apa? Kalau kita larang ekspor barang mentah, lantas kita tetapkan harga murah buat... Kan kita nggak tahu biji nikel kita dijual ke China harganya berapa. Harga internasional, oh kita melarang ekspor kan. Jadi, ditetapkanlah harganya oleh pemerintah, HPM namanya. Harga patokan mineral. Ya, HPM. Dikeluarkan oleh kementerian SDM. SDM setiap bulan. Acuannya London. Di London itu, nikel dengan kadar 99%. Ini kadarnya 2%. Oh, kadar kita 2%? 1,8. Ya. Saya naikkanlah 2, gitu. 1,8. Untuk biji nikel yang dibeli oleh smelter itu, harganya yang saya ingatnya 1 bulan tertentu itu di Shanghai Metal Market SMM, itu harga biji nikel 82 dolar. Harga HPM-nya 44. Kita nggak boleh ekspor, kan? Kita nggak boleh ekspor. Kita jual ke smelter, harga patokannya 44. Jadi, hampir separuhnya. Tapi yang dibayar oleh smelter nggak sebesar itu. Karena apa? Ongkos transport misalnya 10, mereka hanya mau nanggung 2. 8 yang nanggung biji nikel. Nah, turun pendapatan 44, kan? Nah, kemudian 2 kali surveinya. Survei di Pelabuhan Muat dan Pelabuhan Bongkar. Dua-duanya disurvei berapa kadarnya? Dan hampir selalu berbeda. Selalu berbeda. Nah, ya wajarlah kan ada penguapan. Pendek kata, negara itu tidak hadir untuk melindungi rakyatnya dan kepentingan nasional. Tuh, harga murah. Nah, kemudian kedua, mereka berproduksi menghasilkan dari biji nikel, nikel ore, yang paling rendah kadar yang diproduksi itu nikel peak iron. NPI. NPI, kemudian yang paling banyak, veronico. Nah, ini diproduksi. Kemudian di sebagian besar, lebih 90 persen, kadang-kadang turun, naik gitu ya. Itu di ekspor ke China. Tidak bayar pajak ekspor seperti sawit. Kemudian, labanya dapat tax holiday 20 tahun untuk yang besar-besar. Tidak semua dapat. Tidak semua dapat. Tapi yang besar-besar pasti dapat. Jadi, pertanyaannya, kan mereka marah sama saya, barangkali saya dianggap melecehkan Presiden. Karena Presiden mengatakan, tuh, keberhasilan luar biasa, ekspor besi baja kita naik dari 17 triliun menjadi 510 triliun. 510 triliun, ya. Karena hilirisasi. Kan Pak Jokowi ini bukan di surga. Tidak tiba-tiba saja datang. Dan sebagai pemimpin negara harus menunjukkan juga ongkosnya berapa untuk menghasilkan. Itu kan ekonomi gitu. Ongkosnya adalah eksploitasi sumber daya alam yang masif sekali. Mengeruknya lebih dalam. Karena sebelum ini, sebelum Pak Jokowi berkuasa, nikel yang dikeruk itu 160 ribu ton. Nikel yang dikeruk 160 ribu ton. Biji nikel, ya. Sekarang menjadi? Tahun 2022, 1,6 juta ton. 10 kali lipat. 10 kali lipat. Nah, sampai kementerian SDM pun khawatir. Dan baru keluar statement menghimbau agar tidak dibuka izin baru. Karena cadangannya 13 tahun lagi habis. Kalau dengan yang sekarang saja. Kalau ditambah lagi izin baru, bisa 7 tahun, 8 tahun lagi habis. Jadi ongkosnya besar. Baru-baru kerusakan alam, lingkungan. Dan generasinya akan datang tidak kebagian lagi. Di habiskan hari ini. Itu yang di semua lokasi. Di Morwali begitu. Di nasional, secara nasional. Secara nasional. Termasuk di Pulau Obi, termasuk di Halmahera. Pulau Obi tapi agak baru dia ya. Jadi yang sudah well established gitu. Walaupun belum semua berproduksi itu. Di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Bang Faisal pernah lihat sendiri kerusakan itu? Tidak pernah. Tidak pernah. Oh videonya bertaburan. Jadi berdasarkan kajian-kajian dari pihak lain. Dan kemudian dari video-video yang beredar. Ya karena saya diajak batal terus. Batal terus. Jadi mereka pernah ngajak rupanya ya? Ya saya tidak punya keleluasan untuk kesana sendiri gitu ya. Mungkin nanti kita berdua. Kita berdua dengan teman. Nanti kita jalan kesana. Bang Faisal, saya masih ingin melihat. Karena Seto juga, ini junior kita juga. Ini kemudian membuat sanggahan. Dan kemudian ditulis di situ. Sesat berpikir katanya. Tapi ada yang menarik. Dia menyebutkan angka 510 triliun itu adalah karena katanya Bang Faisal barangkali tidak melihat angka HS-nya. Harmonized System. Yang dia sebut Bang Faisal katanya melihatnya dari angka biji nickel. Kemudian melihatnya yang tadi Vero itu ya. Vero nickel. HS 72 saja. Ya, 72 saja. Padahal katanya ada lagi HS yang lain ya. Jadi tidak melihat di situ sehingga totalnya Pak Jokowi benar 510 triliun. Yang mana ya? Sebetulnya tidak ada yang akurat. Saya tidak akurat. Pemerintah juga tidak akurat. Karena ada biji timah, ada biji macam-macam di situ. Dalam kandungan itu? Jadi soal akurasi sih. Makanya saya bilang perbedaan data tidak terlalu mengganggu analisis saya. Yang saya hanya telah adalah hanya gunakan dalam hitungan kode HS 72. Namanya itu HS 72, Iron and Steel. Iron and Steel, besi baja. Tapi jangan dianggap Iron and Steel itu, itu nickel peak iron juga di sana. Oh ada di situ. 7,2, 0,1. Ya, 7,2. Vero nickel 7,2, 0,2. Jadi yang dihasilkan itu nilai tambahnya masih kecil sekali. Nah, kalau dimasukkan HS 73 dan HS 75 yang tidak semua berbasis nickel, itu kan beda kategori, kan bukan sesat pikir namanya itu kan. Tidak akurat saja saya, saya akui. Tidak akurat, tapi tidak sepenuhnya juga akurat yang disampaikan pemerintah, karena yang non-nickel juga masuk di sana. Nah, persoalannya adalah seolah-olah yang 510 triliun itu adalah cuan kita. Kita beruntung, kita itu kan Indonesia. Nah, saya ingin ingatkan bahwa kita itu dapatnya paling sedikit gitu. Itu sebagian besar lari ke Cina, saya bilang lebih dari 90 persen lari ke China nilai tambahnya. Bagaimana masyarakat bisa memahaminya 90 persen? Cara bacanya bagaimana? Nah, disinilah ada indikasi justru pemerintah yang diwakili oleh Mas Seto itu yang sesat pikir gitu. Nah, di dalam ilmu ekonomi, sejak tingkat 1, kita diajarkan namanya nilai tambah. Value added, semua mahasiswa fakultas ekonomi belajar. Karena hitungan ekonomi harus nilai tambah. Nah, nilai tambah itu apa? Sederhananya, ini biji nickel. Dari row sekali, mentah sekali. Kemudian diolah. Diolah. Jadi veronical. Jadi veronical, katakan di sini dulu lah. Di sini 10, di sini 60. Ya, ada nilai tambahnya 50. Nilai tambahnya 50. Kemana nilainya 50 itu? Pertama, ke pengusaha dalam bentuk laba. Hampir semua pengusaha dari China, ya labanya ke China. Udah pertama, pakai data-data yang kita nggak punya akses, dapatkan juga. Kedua, import mesin dari sana. Import mesin dari sana. Mesin itu ada patentnya. Paten fee-nya 100% lari ke China. Mau dahal, pinjem dari bank. Tidak ada satu bank pun, setahu saya ya, dari lokal. Khususnya untuk yang di Sulawesi Tenggara dan di Sulawesi Tengah. Bunganya masuk ke China. Masuk ke China. Ya. Tinggal ada dua nih. Ya. Tenaga kerja dan tanah. Tanah. Kalau jasa-jasa bagaimana? Orang yang menyewakan truk, kemudian beli listrik. Itu indirect. Ini yang direct. Ini kan kita bicara industrialisasinya berapa. Nah, nanti itu ingatkan, Bang Renak, itu namanya perhitungan kita untuk meruginya itu cost benefit analysis, bukan value added. Nah, jadi Mas Seto mencampur adukan ini. Antara value added dengan cost benefit. Ada tukang cendol yang untung juga, ada kos-kosan yang untung juga. Yang muncul di sana. Itu nanti. Direct. Cost benefit. Kalau kita bicara ada yang menetes keluar. Nah, cost benefit-nya boleh jadi buat Indonesia bisa negatif karena kerusakan alamnya tidak dihitung. Kemudian, dan tenaga kerja itu ada dua ya. Tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja asing. Kalau tenaga kerja Indonesia nilai tambahnya 100% lari ke Indonesia. Itu banyak tenaga kerja Indonesia-nya, lumayan. Ya, mereka ke sana. Nah, dan upahnya kalau pekerja China itu di Virtue Dragon ya, saya baca di website-nya itu, menawarkan mereka 17-54 juta. Kalau di kita ya dekat-dekat UMP lah. Dekat, iya. Jadi, itu juga harus dibagi kan. Dan komponen pekerja kan di dalam nilai tambah itu kecil. Ini kan industri capital intensive. Iya. Jadi, tanah, PBB, berapa PBB? Kita tanya aja. Satu triliun, Kak, udah kebesaran itu. Nah, jadi, saya 90% itu kecil. Harusnya lebih besar. Tapi, oke lah, biar gampang. 90%. Nah, saya bingung kalau nilai tambah buat Republik Indonesia 50% lebih. Ngitungnya bagaimana, gitu. Di negara-negara lain, untuk investasi tambang yang menjadi hilitisasi, apakah normal angkanya sebesar itu? Yang saya sampaikan adalah, Presiden mengklaim ini cuan buat Indonesia. Seluruhnya itu. Iya, 510 triliun itu. Devisa masuk, devisa nggak masuk. Orang di perusahaan asing, untung mereka bawa pulang, Kak. Bawa pulang. Tidak diputer di sini. Tidak di... Jangankan asing pengusaha domestiknya nyimpannya di Singapura. Nyimpannya di Singapura, ya. Itu makanya saya katakan, Pak Presiden, ini kan Pak Presiden udah ngomong begini berulang kali. Tidak tahu Presiden kemarin diulang lagi. Kalau kita tahu dan ini bakal menyesatkan bangsa, harus bicara. Kalau tidak, Tuhan akan mengutuk kita. Memang ini kan tidak mudah, karena ini sangat teknis. Sangat teknis dan memerlukan kejelian. Oleh karena itu, kritik itu menjadi sangat penting sekali. Dengan demikian, maka ini membangunkan. Mau tidak mau, mereka jadi harus siapapun di sini akan berhitung kembali. Dan menghitung. Semua pihak mengecek kembali angka-angkanya. Dari kebenaran-kebenaran. Tapi juga ada satu kata yang kemudian heboh. Dari videonya Bang Faisal ini. Dan kemarin diulang oleh Presiden. Saya sudah sering dikatain tolol, kata-kata beliau. Dan di salah satu video itu ada kata tolol, Bang Faisal. Mengapa sampai keluar kata itu, Bang Faisal? Saya ini pendukung Jokowi. Ya, saya ingat itu dari awal Bang Faisal hadir pada waktu kampanye Jokowi. Saya jadi moderator saat itu. Bahkan saya jadi orator untuk acara yang dikoordinir oleh alumni kita. Ya. Mas Keprak dan lain-lain itu. Saya pidato orasi di Gedung Energi. Ya, untuk kepentingan Pak Jokowi. Karena saya takut Pak Prabowo kemungkinan denangnya makin tinggi waktu itu. Jadi, dua kali memilih Pak Jokowi. Sekali memilih dia gubernur di Jakarta. Dan, kalau dibaca, dilihat dengan seksama. Saya tidak menololkan Presiden. Tadi saya katakan Presiden itu ngomong, ada nih provokatornya. Saya provokator nih, yang melakukan masukan, memberikan masukan dengan cara yang tidak akurat gitu kan. Nah, yang saya katakan, betapa bodohnya kita, betapa tololnya kita. Kita memberikan segala sesuatunya untuk sebanyak-banyaknya kemakmuran negara Tiongkok. Berbeda dengan negara Tiongkok. Ini saya teruskan, ini masih belum selesai itu. Nah, keuntungan itu kan bayar pajak. Tadi kan salah satu nilai tambahan keuntungan. Keuntungan bebas bayar pajak 20 tahun. Ya, ada yang 7 tahun, saya tahu itu. Karena bergantung nilai investasi segala macam itu. Tapi kan, ini kawaran dan yang besar-besar nih saya dapat. Nol. Jadi, nggak masuk juga ke kas negara. Iya kan? Kemudian, kalau sawit di ekspor itu, kena pajak ekspor? Kena bebas sawit? Kadang-kadang sampai sepertiga dari nilai ekspor itu masuk ke kas negara. Ini nol. Kontribusi sawit lebih jelas. Dan senangkan ini? Sepertiga. Nggak main-main. Kadang-kadang ya, bergantung harga. Ini nol. Diakui semua. Saya kan pernah ketemu Pak Luhut juga. Iya. Bertemu di rumahnya. Saya sampaikan begini. Didengar. Saya harus mengatakan, sebagian didengar. Datang ada masalah antara Pak Faisal dengan Pak Luhut. Tidak ada masalah. Itu kapan? Bulan apa itu? November 2021. Itu Pak Luhut sedang sibuk-sibuknya. Kan mau ada G20, ada macam-macam gitu ya. Hampir semua kita sepakat. Tidak ada yang bisa disanggah dari argumen saya. Seingat saya, tolong di Mas Seto nanti dengan Mas Firman sampaikan. Nah, mereka telah melakukan perbaikan. Benar. Maka keluarlah PP26, kalau saya tidak salah, tahun 2022, yang mengenakan BEA. Pajak gak berani. Iya. Mengenakan BEA. All PNBP. Untuk Nickel Peak Iron 5%, lain-lainnya cuma 2%. Kita kehilangan 22% PPH Badan, terus kita kenakan, jadi netonya 20%. PPH Badan ini karena tax holiday. Tax holiday. Yang berlaku antara 5 sampai 20 tahun itu. Iya. Dan kemudian Seto mengatakan itu hanya satu yang dapat 20 tahun. Satu yang dapat 5 sampai 15 tahun itu. Karena itu syaratnya harus 30 triliun dikatakan, investasinya. Saya katakan juga, 30 triliun apa benar? Apakah mesinnya bekas atau baru? Kan tidak pernah diaudit. Jadi, istimewa sekali, pokoknya don't touch kalau smelter ini, don't touch. Ada ribut-ribut, Pak Luhut selalu nomor satu membela. Jangan ribut-ribut, nanti cinanya yang mau datang. Ada masalah pekerja. Dibilang lah macam-macam gitu. Jadi, mereka kan nggak perlu sewa juru bicara. Pak Luhut sendiri yang bertindak sebagai juru bicara. Jadi, kritik Bang Faisal adalah agar pemerintah ini lebih korek. Agar pemerintah ini lebih cerdas dalam membaca data. Dalam memeriksa data. Kayak tadi 30 triliun itu, barangkali sebenarnya asetnya di sana 15 triliun. Tidak diaudit menjadi 30 triliun dan itu mendapatkan PPH badan 20 tahun. Maaf saya, 15 tahun kalau tidak salah. 5, ada yang 7, ada yang 15, ada 20 tahun semakin tinggi. Nah, saya kan nggak punya datanya. Ya. Secara rinci, tapi common sense saja, yang terbesar itu 20 tahun. Jadi, porsi tech solida yang dinikmati, tentu saja pakai weighted average kan. Iya nggak? Saya kemarin ketemu Pak Emil, waduh dia marah sekali. Emil Pak Emil sekali, Prof Emil. Pak, tidak dihitung semua ini. Jadi, Bang Faisal tidak mengatakan Jokowi tolong? Tidak pernah. 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 Dan tadi Bang Faisal mengatakan adalah pendukung Jokowi. Dan itu tidak pernah mengatakan Jokowi tolong. Jadi, yang tolong sebetulnya apa di situ? Kebijakannya. Kebijakannya. Karena proses pengambilan kebijakannya ini tidak jelas. Menteri Keuangan makin melihat begini, kan dia lepas tangan. Jadi, sekarang kewenangan Fiskan akan ada pada Menteri Keuangan. Nah, Menteri Keuangan sekarang nggak mau ikut-ikutan. Dalam artian direct. Dulu yang menetapkan tech solida itu Kementerian Keuangan. Bu Sinwali udah nggak mau keluar PP mengalihkan kewenangan itu ke BKPM. BKPM. Jadi, Bang Faisal pernah ketemu sama Pak Luhut dan kemudian pernah menceritakan. Pak Luhut. Pak Luhut juga pernah. Pernah. Udah semua pernah disampaikan dan rata-rata beliau juga setuju dengan argumentasi Bang Faisal. Saya juga setuju dengan beberapa yang disampaikan ya soal macem-macem itu. Nah, tapi saya tidak mau memperlakukan ini sebagai ruang privat. Jadi, yang kami bahas itu memang secara pribadi tapi isunya isu publik. Bukan sesuatu yang harus dirahasiakan. Menurut saya tidak rahasia. Ya, jadi pada kesempatan itu diakui gitu. Terus, saya katakan, sawit Pak banyak petani ini Pak sawit itu aja dipajaki, rakyat dipajaki. Kok nikel ini yang nggak ada rakyatnya praktis gitu? Loh semua gitu. Mas Seto pada kesempatan lain gitu, follow up gitu. Mengatakan, Bang Faisal tunggu aja. Akhir Juli atau akhir September, mungkin tahun 2022, akan muncul pajak ekspor itu. Eh, tapi yang muncul itu yang cuma 2% dan namanya bukan pajak ekspor. Namanya B ya tadi ya? Batu bara juga saya sampaikan Pak Lut. Kan saya bilang, Pak Lut ini masalahnya satu, konflik kepentingan. Ini ya tidak membantah. Karena beliau punya perusahaan. Tapi saya kan cuma di listrik sama di batu bara aja. Oke, saya bilang. Pokoknya ada gitu kan. Nah, tolong Pak, saya bilang. Ini batu bara harganya netnya 10 kali lipat kira-kira begitu kan. Kenakan pajak ekspor dong. Australia dan negara-negara lain mengenakan namanya windfall tax. Windfall profit tax. Pajak durian runtuh. Karena bukan hebatnya perusahaan, karena perang Ukraina. Tiba-tiba harganya naik dan negara juga minta bagian. Nanti hari Senin saya bicarakan dengan Menteri Keuangan. Sampai sekarang tidak ada. Ya karena fakta Pak Lut punya perusahaan batu bara. Ya tidak mau dong. Sebagai pengusaha saya tidak mau labah saya berkurang. Jadi ini yang Bang Faisal bilang, ada kebijakan tetapi ada vested interest tapi dibungkus dengan kebijakan. Saya ingin katakan juga ya, Pak Lut tidak boleh mengklaim, saya itu sembrono, saya itu merasa lebih pintar, tim dia itu bekerja dengan hati. Hati cuma Tuhan yang tahu. Jadi argumentnya itu makin. Jadi inilah yang seharusnya kita buka, datanya kita lihat, kemudian kita bicarakan. Kan tidak di ruang hampa itu kan. Kan tidak di ruang hampa. Dan mereka bukan malaikat. Harus ada checks and balances. Fungsi itu tidak berjalan di DPR. Harusnya ini kan ada tim DPR gitu. Ya siapa lagi kalau bukan kita. Jadi dengan itu kita harapkan kita bisa jauh lebih diuntungkan. Betul. Dari sekedar asumsi-asumsi yang kita pikir kita sudah benar. Satu lagi Bang Renald supaya tuntas dan ini penting sekali. Apakah hilirisasi mendukung industrialisasi di Indonesia? Nah ini saya kira ini penting sekali. Hilirisasi. Bang Faisal sudah sering bicara tentang deindustrialisasi. Sektor manufaktur juga manufaktur juga terus melemah dan sebagainya sudah lama nih saya dengar. Kalau manfaatnya sudah bikin dahsyat seperti yang Pak Jokowi katakan. Kok industri manufaktur turun terus share-nya di PDB? Tinggal 18, sekian persen. Kemudian mengapa industri manufaktur pertumbuhannya melambat terus? Selalu lebih lambat dari pertumbuhan PDB dan hanya 3,3 persen pada semester 1 tahun ini. Kemudian kalau dia menerima pajak terus kenapa tax ratio turun terus? Tax ratio mencapai di bawah 10 persen. Ya itu kan antara lain tax ratio turun itu karena ada pemberian tax solide sekedar untuk menghasilkan NPI dan ferro-nickel. Kalau baterai listrik sepakat kita kan pionir banget. Kalau NPI aja aneka tambang dan vali juga bisa gitu. Nickel made sudah ada juga bukan yang baru banget gitu. Nah, dan yang mereka olah mereka ekspor ke sana industri kita gak dapet. Jadi, Bang Renald ini kan dari stainless steel nih. Stainless steel di Indonesia sudah ada di produksi. Kalau di dunia kopi di Santa, Pak Suradi itu. Bu Simone sening ke situ itu. Yang di Blok S. Santa. Pasar Santa. Ya, Pasar Santa. Blok S ya. Nah, itu udah bikin sendiri. Kemudian panci, ini kan ada panci, ada macem-macem. Saya baru berkenalan baik dengan pengusaha panci. 90 persen bahan bakunya ekspor. 90 persen impor. Itu artinya hilirisasi sampai ke sana harusnya. Sehingga impor bahan baku kita tidak sedemikian sangat besar. Total impor itu bukan barang-barang mewah. Bukan. 75 persen impor itu bahan baku penolong karena industri kita tidak kuat. Jadi bolong di tengah. Tapi bukankah menuju ke sana memang suatu proses yang panjang? Atau sudah terlalu lama kita tidak bekerja keras untuk menuju ke sana? Betul. Jadi, makanya di pemerintah itu tugasnya menerapkan insentif dan disintentif. Eh, kalau kamu belum mengolahnya banyak, tak kenain pajak ekspor tinggi. Itu telah fungsi negara-negara. Itu negara apa itu? Jadi, jangan hanya berhenti di situ, puas di situ. Padahal ada hal lain yang kita sebut hilirisasi. Dan itu bisa dilakukan segera. Bang Faisal, sambil kita pesan kopi ya. Oke. Ini... Kopi pahit panas. Pagi, kopi black coffee. Tidak pakai gula. Sama, saya juga black coffee juga. Ya, sudah tenggorokan, sudah kering. Baristanya namanya David. Dan David ini juga adalah seorang social entrepreneur. Dan dia mendirikan startup. Ya, baru dimulai. Cik kecilan. Cik kecilan. Keren, keren. Pak, ini kan lagi ngomongin beberapa kebijakan. Ataupun kritik dari Pak Faisal gitu ya. Bahkan ini yang ramai di media. Saya jadi penasaran mungkin dari sisi anak muda gitu, Pak ya. Saya lihat ternyata justru isu ekonomi itu nggak jadi perbincangan utama anak-anak muda sekarang. Di banyak pemerintahan ya, Pak. Tapi justru isu lingkungan ataupun korupsi. Nah, tapi faktanya kita juga menghadapi situasi lapangan kerja, Pak. Masalah di lapangan kerja. Nah, gimana tuh, Pak? Agar ketika nanti nih, kita milih, Pak. Sosok pemimpin seperti apa gitu. Yang kita harus jadi perhatian utama terkait dengan pemahaman pemimpin tersebut terkait di masa depan di Indonesia tersebut. Nah, isu nikel ini sangat dekat dengan anak muda. Keperti anak-anak muda. Tadi korupsi ya. Baru diungkap oleh KPK ada penyelundupan 5,3 juta ton. Selama 2020-2022. 2020-2122. 5,3 juta ton. Datanya saya udah kasih Bang Reynolds. Dan itu menjadi berita internasional. Bagaimana kita ekspor ternyata ada ekspor illegal dari Indonesia. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Pak Lulut. Sebelum jadi berita ya? Sudah 2020-2021. Datanya sama. Data Mas Seto sama. Tapi kata Mas Seto, ini mah bukan penyelundupan. Ini transisi, Pak. Dari sebelum larangan. Kan misalnya dilarangnya per 1 Januari. Ini udah kandung 31. 30 Desember udah di Labuan. Jadi transisi katanya. Jadi transisi nilainya besar sekali. 5,7 juta ton. Ada juru bicara Menteri Keuangan mengatakan bahwa itu sampel aja. Sampel kok 3,3 juta ton. Nah, nickel juga membuat itu. Kalau kita biarkan eksporitasnya seperti ini. Kalian gak dapet bagian. Karena kami nih generasi Tama ini nih. Itu ngeruk. Kekayaan ngeruk. Ngeruk. Ngeruk terus. Terus, jangan anak muda itu gak kebagian rejeki yang digasak semua sama sekarang. Nickel ini 13 tahun lagi akan habis. Kalian gak dapet. Masa kalian gak kebetulan. Ada harus ada keadilan antar generasi. Kedua, lingkungan yang rusak. Ketiga, hutang yang makin besar. Nah, jadi semua masa depan anak muda itu ada di ekonomi. Jadi pedulilah terhadap ekonomi gitu. Apa yang terjadi. Jadi, ingat tadi itu yang disampaikan bahwa kita ini, manusia ini adalah predator yang menghabiskan. Bukan hanya terhadap makhluk-makhluk hidup lainnya, tetapi juga terhadap sumber daya alam ya. Pada prinsipnya kita greedy ya, Pak. Kalau saya belajar itu ide ekonomi kan. Pada biasanya manusia itu raktus gitu. Sehingga harus dikenali, kan? Iya. Nah, makanya Adam Smith bilang, Adam Smith itu dikenal sih, bahwa kok ekonomi pasar bebas gitu-gitu. Nah, Adam Smith bilang, dalam setiap aktivitas ekonomi itu ada landasan moralitasnya. Tidak boleh merugikan orang lain. Tidak boleh. Itu Adam Smith yang bilang, Kak, itu Bapak Ilmu Ekonomi, Bapak Neulip, orang bilang gitu ya. Tapi orang nggak baca itu. Semua aktivitas ekonomi harus ada landasan moralnya. Nah, landasan moralnya siapa yang membentuk? Wakil rakyat gitu-gitu. Supaya greedy-nya itu dikerangkeng. Nggak bisa dia melebihi dari, nggak bisa loncet pagar untuk greedy-nya gila-gilaan. Negara hadir untuk si greedy-greedy itu dibatasi. Dan kita kan, kalau di beberapa sumber, Pak, kaum muda tuh 60% nanti akan ada ikut vote di Pemilu 2020. Nggak cuma jadi voter, bahkan ada yang digadang-gadang jadi jawabnya juga dari kaum muda. Ada ya? Pendapat. Sedang diperjuangkan oleh kepada Mahkamah Konstitusi. Ya kan aturannya mau disesuaikan gitu. Gimana, Pak? Mudah-mudahan sih enggak terjadi ya. Kalau terjadi juga saya rasa bahaya ya. Nah, jadi kita, kalau saya sekarang melihat posisi capres-capresan ini, udahlah. Kira-kira lebih kurangnya, hampir sama saja gitu ya. Karena mereka tidak pernah menawarkan apa buat Indonesia gitu. Nah, jadi di tengah kondisi seperti itu, sudah. Anak muda yang concern dengan 100 tahun Indonesia emas itu, bikin saja buku putih, tuntutan generasi milenial, generasi Z, siapapun capresnya, siapapun presidennya, laksanakan agenda ini. Mereka niscaya akan ikuti, karena kalian dua per tiga dari pemilih. Kalau Faisal teriak sampai ininya putus nih, dia enggak peduli Faisal. Satu vote. Bang Renat, satu vote. Anak muda. Belajarlah metode seperti yang diterapkan oleh BTS Army. Saya BTS Army. Ngikutin juga Pak? Ya. Percaya enggak, wajah Bang Faisal dan usianya dia BTS Army ini? Karena ikut K-pop juga. Ya, karena saya melihat, hanya BTS Army yang bisa mempersatukan anak muda. Mempersatukan isu. Pernah denger kan, Donald Trump aja ditundukkan oleh BTS Army. Iya, iya. Dahsyat. Soft power. Soft power. Soft power. Pendekatan kultural. Ada pendekatan people power, silahkan. Ya. Ada pendekatan kultural. Saya lebih nyaman itu, seneng gitu ya. Rasanya lebih apa, pendekatan kultural. Dan ini saya sampaikan, ke penasehat Presiden Jerman. Waktu itu saya diundang baru-baru ini, ke kantor Presiden. Dan saya bilang, ini bicara tentang perang Ukraina, segala macam gitu ya. Terima kasih. Saya bilang, saya seminggu ini di Jerman, ini puyeng kepala saya, bicaranya tentang perang, apa, hard power gitu. Kenapa kita enggak melakukan cultural diplomacy? I agree fully with you. Katanya, anak saya juga BTS Army. Orang tua dipengaruhi oleh anak-anak muda itu. Terutama ibu ya. Ibu Anda akan lebih mendengar Anda daripada suaminya. Daripada bapak Anda gitu. Knowledge the power of youth ini. Saya datang ke kantor Uni Eropa ya, di Brussels. Itu semua, kata mereka, saatnya anak muda bicara. Please speak up. Kata mereka itu. Karena generasi tua ini, matanya rabun untuk melihat masa-masa depan. Nah, kalianlah yang tahu. Ilmu kalian, segala macam, kalian beda dilengkapi gitu. Jadi, bersatulah bagaimana caranya, salah satu yang saya tawarkan, metode BTS Army. Ya, kultural ya. Adem kan rasanya ya. Wah, gitu. Dengan potensi gitu, balik lagi yang tadi, Pak. Oke gak tuh, Pak? Anak muda jadi cowok pres. Punya potensi segala macam. Saya tidak mempersalahkan, tidak mempermasalahkan. Muda atau tua, tentara atau sipil, Jawa, luar Jawa, agamanya apa, semua punya hak konstitusional sama. Tapi caranya dengan yang baik. Wah, oke. Nah, tapi kan sebelum memilih, kita tuh ingin tahu apa yang dia tawarkan buat Indonesia. Kita dengar dulu, baru kita milih, kan? Kalau sekarang masih belum menawarkan, kita udah milih. Aduh, saya sih, ntar dulu saya gak mau beli kucing dalam karung, ya? Oke, Pak. Silahkan dilanjutkan lagi, saya mau nyiapin pesanannya. Sebetulnya ini pembicaraannya asik ya, daripada teknis ekonomis ya, Bang Faizal ya. Perdebatan, angka, dan memahami, angka-angka ini tidak mudah. Saya sering ditanya ketika Bang Faizal bicara tentang nikel, seperti itu ya. Saya sebenarnya ingin tahu, begitu ya. Tapi saya tidak kuasa, saya tidak mengerti. Karena teknisnya banyak. Nikel ini macam-macam, HS-nya macam-macam nomornya. Saya sangat khawatir untuk menjelaskan. Saya tidak tahu, saya tidak paham. Jadi lebih baik Bang Faizal menjelaskan. Tapi baiklah, mungkin kita juga bicara sisi lain. Kalau tadi saya dengarkan, ini luar biasa sekali, Bang Faizal bicara BTS, Army. Mengapa Bang Faizal mengatakan, Bang Faizal juga adalah BTS Army? Saya jadi kangen sama anak saya, nengok apa-apa. Saya nengok anak, anak saya di Vancouver. Anak tiga ya? Anak tiga, anak kedua, perempuan pertama, laki, perempuan, laki. Laki perempuan, yang kedua perempuan di Vancouver. Di Vancouver. Dia tinggal di sana. Bekerja di sana. Bekerja. Kuliah di sana, bekerja di sana. Tempat yang sejuk, yang enak, sangat indah, di pantai barat. Tua orang tua cocok. Saya lihat, kediamannya, tempat dia tinggal di satu rumah, dia sewa satu kamar. Itu BTS Army semua. Di kulkasnya. Magnit BTS Army semua. Ini anak saya kan rasional, apa segala macem gitu. Saya kan bertanya-tanya, apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Dia seperti itu. Saya baca, apa sih BTS ini? Apa sih BTS Army? Saya pikir, Army-Army apa ini? Rupanya, Edorembal, representative for youth. Ya, K-pop ini. MC for youth. Dan di seluruh dunia menyukai mereka. Di Indonesia sudah puluhan juta. Saya lihat kipra mereka. Saya baca syair-syair lagunya. Wah, ini keren ini. Syair lagunya bukan yang cinta-cintaan gitu. Tentang masa depan, tentang mimpi anak muda. Anda bisa lihat di Qatar, itu baru satu orang loh itu. Belum tim. Karena mereka tuh, attitude-nya juga luar biasa. Ada dua sekarang ikut wajib militer. Walaupun sebetulnya mereka bisa diistimewakan. Tapi mereka ingin mengikuti wajib militer. Mereka kalau nge-tweet itu, minta izin oleh, dengan komandannya. Jadi, ini luar biasa. Mereka punya self-disiplin yang kuat. Luar biasa. Disiplin dan value. Value yang kuat. Setelah saya pelajari, ini gila. Saya lihat dia pernah pidato di majelis umum PBB. Di PBB lah gitu. Pernah diundang Joe Biden. Joe Biden hanya minta tolong dia. Karena Joe Biden tahu. Pengaruhnya di Amerika-nya. Pengaruhnya sangat kuat. Tentu memerangi hate speech ya. Terutama pada warga Asia juga kan. Dan, Bang Renal tahu barangkali pada suatu ketika Donald Trump kampanye itu, kalau kampanye di sana kan pakai undangan. Undangannya bayar. Nah, kalau di kita kan dikasih uang. Nah, itu diborong oleh si BTS Army sehingga waktu Donald Trump datang sepi. Oh, ini gila. Mereka lebih senang melihat BTS Army daripada Donald Trump. Lepas gender, lepas agama, lintas batas semua. Ini sebetulnya people power yang benar sekarang ini seperti ini. Culture. Culture power. Yang disebut soft power ini. Dahsyat. Dahsyat, dahsyat. Dan, saya ditanya di pantai pengandaran oleh Mbak Rosy. Oh, Rosy. Di tempatnya bu Susi, bukan? Tampas TV. Di pantai. Di pantai, iya. Yang paham, saya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Bukan nge-nge-nge saya pribadi, enggak. Lo udah tua, lo kirain barangkali lo masih ikut-ikut BTS. Masukin di Instagram dia, diserbu oleh... Diserang oleh BTS Army. BTS-BTS Army. Saya tidak balas. Orang, kita teman. Tapi hari ini, kita lebih takut dengan BTS Army ketimbang US Army. Dan setelah saya declare itu Hari itu atau besoknya Saya ditanya alamat Oleh komunitas BTS itu Setelah saya kasih alamat 2-3 hari kemudian 6 buku datang ke rumah saya tentang BTS Luar biasa ya Di Jogjakarta Terima kasih teman-teman di Jogjakarta Luar biasa ya Bang Faisal Sampai mendalami BTS Army Ini sisi Human yang saya lihat Yang menarik Itu spiritual Makanya ketika ada Netizen yang bertanya kepada saya Kenapa Bang Faisal keras sekali Kaget mereka Mungkin ini juga karena kita sudah nyaman Sudah nyaman dengan ketenangan Dan kita akui memang Karya Pak Jogjakarta ini banyak sekali Berhasilnya juga banyak Apa Bang Renasi yang paling fenomenal Saya kira nama baik Indonesia Di dunia internasional Buat rakyat Yang buat rakyat Saya kira ekonomi desa Yang dana desa Itu yang disebutnya Tapi yang menurut saya Paling fenomenal Yang tidak mungkin Ada yang pernah mampu Dicapai oleh presiden-presiden sebelumnya Dengan kerendah hati Saya katakan Inflasi Penanganan inflasi Tingkat inflasinya terendah Berhasil menangani inflasi Sebelum covid ya 1,9% 1,9% Ya gara-gara covid Ya seluruh negara kan kena Jaduh Harus dipisahkan kan Sekarang udah mulai turun kembali Ketinggal level 3 Tidak pernah dicapai oleh presiden manapun Itu terasa kan langsung kan Kesejahteraannya tidak tergerus Oleh kenaikan harga yang tinggi kan Dan rakyat pun sekarang bisa menikmati sekolah Ada kartu Indonesia Pintar Begitu ya Ada fasilitas-fasilitas yang Ada Hadir Nah tapi Bang Faisal juga pernah agak keras Menyindir misalnya Katakanlah Di negeri ini Sudah tidak jelas Batas antara pengusaha dengan penguasa Dan kita melihat memang banyak sekali Yang menjadi menteri Menjadi pejabat Yang luar biasa usahanya Dan usahanya ini bukan usaha Sosial Kalau orang seperti saya Ini kan adalah untuk melengkapi Peran saya sebagai guru besar Saya harus melakukan pengabdian masyarakat Dan ini adalah bentuk Sebuah social enterprise yang kami lakukan Tapi ini adalah sebuah Menjadi pengusaha Yang juga mengambil kebijakan Atas apa yang menimpa perusahaannya Begitu keras Bang Faisal melihatnya Apa gejala-gejala yang Bang Faisal lihat Sampai membuat itu rasanya Sudah di ambang batas Yang tidak bisa ditoleransi Ini contoh Contoh yang saya alami sendiri Saya kebetulan bertemu dengan Wakil Menteri BUMN Mas Tiko Ngobrol-ngobrol Ada Dr. Hatibasri Ada Mirza Aditya Suara Kita berempat Makan dua ruang padang Ini penikmat-penikmat makan pakai tangan Saya bilang ke Mas Tiko Mas Saya minta satu Lepas itu jabatan Wakil Ketua Umum Kadin Kalau Mas Tiko itu Wakil Menteri Itu eksekutif Legislatif Dan yudikatif Itu kan state Ada bisnis Ada society Nah sekarang Mas Tiko ada di state Ada di bisnis Gitu Oh nanti saya akan minta izin Akan saya sampaikan ke Pak Erik Karena dia punya bos kan Nah itu Nyata Konflik of interestnya Dan diakui juga akhirnya oleh Mas Tiko Wah ini gak bener Gitu kan Kok memayangkan Kemudian Ketua MPR melangkap Memiliki jabatan teras juga di Kadin Lantas Sekarang sudah tidak lagi Tapi waktu saya bertemu Dia wakil wali kota Merangkap Ketua Apindo Provinsi Lampung Pak Muldoko KSP di istana Jajaran dalam inti kekuasaan Dia ketua asosiasi perusahaan Penghasil sepeda moto Penghasil kendaraan listrik Pak Luhut kita udah tau deh Gak hanya satu gitu ya Nah inilah yang Menurut saya Law and order Tidak ditegakkan Tapi Lawnya gak ada ini Belum ada Yang namanya undang-undang Konti kepentingan Tapi ada sebenarnya Dari sumpah jabatan It's a matter of value Menurut saya Saya pernah Saya pernah didatangi oleh Dokter Juliari Rustam Oke senior kita Senior kita Dari Fokus Kedokteran Tapi juga alumni MMUI Alumni MMUI Ya Bang Faisal tau Jadi berapa kali kita bertemu Dan beliau pernah mengajukan Satu Apa itu ya Judicial review Tentang teman-teman Di Komisi 3 Itu kejadiannya Sudah 10 tahun yang lalu Ya waktu itu saya juga diminta Untuk memberi pandangan Oleh makamah konstitusi Jadi Dia melihat Di Komisi 3 DPR Yang menangani bidang hukum Hampir semuanya Mempunyai kantor hukum Atau menjadi Salah satu partner Di kantor hukum Dan kemungkinan juga Sebagian mungkin masih ada Sampai sekarang Apakah itu juga termasuk Bagian dari Conflict of interest Ya Itu yang disampaikan Secara Terang-terangan Oleh Pak Lut Ada mafia Kasus Ya Nanti saya urus Gitu kan Iya itu dia Dan itulah yang membuat Oligarki semakin Merajalela kan Merajalela Mereka yang bikin aturan Untuk diri mereka Undang-undang Omnibus Ya ketua Satgas Omnibus itu Ketua Umum Kadin Yang sekarang jadi Wakil Menteri BUMN Kemudian ada lagi Bang Faisal Yang cukup keras Bang Faisal Mengkritik infrastruktur Yang dibangun Jokowi Dimana titik Bang Faisal Mengkritik infrastruktur Jokowi Bukankah dulu kita pernah Dalam diskusi-diskusi dulu Bang Faisal justru Yang mengatakan Di era Sebelumnya Bangun jalan tol itu Kita lebih dulu Dari Cina Tapi kemudian Kita jauh sekali Ketinggalan Sedangkan sekarang Jokowi Memangun cepat sekali Dimana titik lemahnya Infrastruktur Pak Jokowi Kita mulai dari Apa yang dilakukan Pak Jokowi Sebetulnya kan Perencanaannya Sudah panjang Misalnya Tol Trans Sumatra Itu 2700 km Yang dibangun oleh Pak Jokowi Luar biasa Luar biasa itu Nah itu dari mana datangnya Dari Pak SBY Dulu ada MP3EI Ya 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 Saya ingat itu MP3EI Master plan Gitu-gitu lah ya Nah MP3EI ini datang Antara lain Kalau saya dulu sebutkan Mengakomodasi Proyek Tommy Winata Jembatan Jembatan Jembatannya tidak akan laku Kalau Jalan tolnya tidak ada Jalan tolnya tidak ada Lalu lintas Mobilnya kan jadi Rendah sekali kan Maka wajib Dibangun 2700 Kilometer Tol Sumatra Pak Jokowi Minta semua Diselesaikan Tidak ada yang Sanggup Dan Ada orang Sahabat kita Teman kita Yang ada di dalam Kekuasaan Mengingatkan Pak Jokowi Gak mungkin Pak Alhamdulillah Pak Jokowi Sekarang sadar Maksimum itu cuma 1000 km Saja Nah Bukti bahwa Kalau orang baik Di sekitar kita Menyampaikan sesuatu Menyampaikan dengan argumen Dan bisa diterima Malah itu menjadi baik Adanya Nah itu yang Satu Nah Jalan tol itu Visibel Kalau Jembatan Selat Sundanya Dibangun Jembatan Selat Sundanya Dibatalkan Pak Jokowi Tolnya kok gak dikoreksi Pak Faisal Tadi Anda menyebutkan Jembatan Selat Sunda Itu Tidak Tidak jadi dibangun Jalan tolnya Tidak dibatalkan Artinya Anda Tidak sepakat Jalan tol itu harus ada Di Sumatera Sepakat Tapi ini kan bicara 2700 km Ya tapi yang 1000 km oke Oke Gak ada masalah Kalau Bang Renat Dari Jambi Ke Palembang Itu bisa 7 jam Bisa 2 jam Gitu Sangat cepat Teruas tertentu Gak bisa semua Dan rakyat Kalau kita datang Sumatera Harimau Mesti lewat Tidak mungkin Tidak mungkin Financially feasible Nah oke Lantas Pak Jokowi menugaskan Pokoknya saya gak mau tau Start dari sekarang Keutama karya Bebak belu Ada costnya pada perusahaan APBN Tidak pakai lewat APBN Semua Semua tidak lewat APBN Kata Pak Jokowi Tapi karena proyeknya Tidak feasible Perencanaannya buruk Markup Segala macam Kan pada penjara itu Mereka-mereka Jadi inilah Kegelisahan kita Kegelisahan Bang Faisal Yang perlu menjadi perhatian Cepat oke Tetapi ibaratnya Kita ini adalah Lari Bukan lari sprint ya Tapi lari dalam rintangan Sehingga kalau kita Hanya lari cepat saja Tidak cukup Tapi juga harus Bisa mengatasi Rintangan-rintangan itu Sehingga kalau mau jadi juara Jangan ditabrak Rintangan-rintangan itu Kurang lebih begitu pesan Ya betul Jadi pesan Pak Emil juga Kemarin ya Kuncinya adalah Perencanaan yang baik Bang Faisal Anda akan ketemu dengan Seto Apa yang akan Bang Faisal sampaikan Niat baik Saya mengakui Secara publik Saya sudah mengakui Bahwa saya memang Ada beberapa Ada beberapa data Ada beberapa data yang Tidak saya masukkan Karena saya Hilap saja Kita akan Saling mengisi Ini tidak ada Masalah pribadi Tidak ada Kebencian pada Mas Seto Tidak ada kebencian Pada Pak Jokowi Dan juga Pada Pak Luhut Ini isu publik Isu publik Dan untuk kepentingan kita bersama Saya tidak mau Kalau isu publik ini Dibawa ke isu privat Ya Walaupun kita Ngomong Di salah satu Kamar disini Gitu Kita bicara masalah publik Terus Bang Renat bilang Loh Ini kan Pembicaraan pribadi Pribadi itu Tentang persoalan pribadi Tapi kalau isu publik Kita wajib untuk Misalnya saya bercerita Tentang penyakit Yang saya derita Itu tidak boleh Tapi kalau kita bicara Tentang pembangunan Saya kira itu adalah Demi kepentingan masyarakat Bang Faisal Kemarin Pak Jokowi bilang Saya sudah biasa Dikatain Tolol Pelangak Pelongo Dan sebagainya Andaikan Bang Faisal ketemu Dalam waktu dekat Dengan Pak Jokowi Apa yang Bang Faisal Ingin sampaikan Sejak dulu Saya berharap Pak Jokowi itu Membersihkan Orang-orang Bergundal Di sekelilingnya Karena itulah Sumber masalah Jadi kalau Pak Jokowi Tidak membersihkan Saya sudah katakan Musuh Bapak itu Sudah di sekeliling Bapak Kalau gitu Lama-lama Saya tergerus Kepercayaan saya Pada Pak Jokowi Oh ini maunya Pak Jokowi Seperti ini Nah semoga Tidak benar Saya Anak Pak Jokowi Menikah Saya datang Ya saya juga datang Orang Teman-teman Kok lu datang Bang Faisal Jadi aneh Begitu Semua orang Menjadi acuan Tentu saja Sampai hari ini Kita harapkan Tetap Demikian Bang Faisal Terakhir Sebetulnya Dari kritik-kritik Keras yang Bang Faisal Sudah sampaikan Kalau saya lihat Tentu saja Bang Faisal Tetap melihat Sisi positif Dari orang-orang Yang mengkritik Dan bahkan Bang Faisal Tidak anti-kritik Bahkan ketemu Dengan Seto Yang mengkritik Mengatakan Bang Faisal Basri adalah Sesat berpikir Pun Bang Faisal Mengururkan tangan Untuk bertemu Dan bahkan Sudah membuat Dan saya melihat Pernyataan yang baik Dengan Pak Luhut pun Juga tidak ada masalah Apa sisi positif Pak Jokowi Yang masih bisa Kita harapkan Kalau Pak Jokowi Kasarnya Tanda kutip Tolol itu Dia tidak akan Survive Dua periode Tidak survive Dua periode Jadi banyak Kelebihan-kelebihan Jadi dia ini Strategis ulung Jangan underestimate Gitu kan Dia tidak Enggak loh Dia tidak punya Partai Dia bukan Pemimpin Partai politik Dalam macam ya Jadi punya talenta Nah saya berharap Talenta Pak Jokowi ini Didedikasikan Fully Untuk Kepentingan 60% Rakyat Indonesia Yang hidupnya Insecure Banyak lebih Bicara kesanalah Secara konkret Ya Tidak sekedar Pidatok Presidenan Cuma bela-bela Nickel yang Nyata-nyata Menurut saya ya Masih ada Itu sebaiknya Dikoreksi Baik Terima kasih banyak Bang Faisal Ternyata pada Bang Faisal yang kita pikir ini sangat keras Dan ucapan-ucapannya selalu memang viral Dan kita selalu menaruh perhatian Karena Tidak semua juga pendukung Jokowi itu Selalu berkata-kata manis Para pendukung Jokowi juga ada Yang bisa berkata kritis Dan kritis itu jangan disalah tafsirkan Dan jangan juga selalu Kemudian kita pertajam Sebagai suatu hal yang membenci Karena di dalamnya itu Ada makna yang tersirat Dan tentu saja Seperti yang disampaikan Presiden Kita tetap perlu menjaga Kehadapan publik Kita tetap perlu menjaga Tata kerama Dan kita bisa lihat Sisi humanis dari Bang Faisal Dan melihat Sisi yang lengkap Melihat sesuatu Tidak hanya melihat dari satu sisi Inilah saya kira Seorang ekonomi yang mumpuni Yang bisa menjelaskan Situasi yang setengah kita hadapi Dan jangan anggap enteng Di masa depan itu Tantangan kita memang tidak mudah Padahal ini adalah Buah dari demokrasi Yang harus kita nikmati Dan juga kita syukuri Bahkan juga kita Rayakan dalam kebersamaan kita And Stay relevant Sub indo by broth3rmax